Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, kembali meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan hasil bedah rumah anak yatim piatu yang berada di Jalan Murjani, Gang Taufik, Kelurahan Pahandut, Kejamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Bantuan bedah rumah kepada warga tidak mampu kali ini merupakan program yang dijalankan oleh Vesnas Kota Setempat. Sementara dalam pengerjaannya dilaksanakan oleh 9 anggota TNI Angkatan Darat Kodim 1016 Palangkaraya dan bisa diselesaikan dalam waktu 12 hari kerja. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Palangkaraya ini menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk warganya yang tergolong tidak mampu. Harapan saya, harapan nanti juga tetap program-program bedah rumah ini masih terlaksana dan juga insya Allah kalau tidak ada halangan dari Vesnas Berkimukun akan melaksanakan kegiatan serupa. Tapi itu jalan, dibastas tetap jalan, mungkin ada lagi ya SNS yang tetap jalan. Jadi apapun yang bersebut, membantu masyarakat kita, ya kenapa tidak? Seperti itu. Pak, sesarannya tetap yang mereka yang mampu? Kok tetap? Yang tidak mampu, khusus juga yang yatim piatu, yang benar-benar tidak punya kehasilan dan tidak punya tempat tinggal. Seperti itu, tidak punya tempat tinggal yang layak, aja yang dibantu. Jadi memang benar-benar mungkin kenapa agak mundur ke belakang, karena pendataannya kan tidak mudah. Pendataannya tidak mudah, jadi agar semua begitu selesai, itu terlaksana benar-benar tepat sasaran. Alhamdulillah, tadi tokoh masyarakat sendiri mengatakan tepat sasaran untuk digantung. Turut hadir pada upacara penyerahan tersebut, Dandim 1016 Palangkaraya Kolonel Infanteri I. Gede Putra Yasa, Kepala Gemenang Ahmad Farijin, Ketua Batnas H. M. Ramli Aghani, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Imbang Triad Maji. Dari Palangkaraya, Kalimantan, Tengah Indra, Setiawan Batar TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!